Link bersama kami di sesi 3 jenjang SMP, jangan kemana-mana walaupun matematika itu sulit, akan mudah dijelaskan oleh kakak kita hari ini dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Wow, rancangan, jauh banget ini. Oke, hari ini kakak Kamila akan menjelaskan materi kelas 8 matematika tentang bangun ruang sisi data. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak pemaparan dari Ibu Kamila Harha. Ibu Kamila, saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Sebagian ini berada alih utama kepada Bapak Ibu Hos yang sudah menunggu saya dengan segala masalahnya di siang hari ini. Saya Kamila Harha, itu buat Budian ya, Budian dari Nusa Tenggara Barat. Seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Kamila Harha, saya Duta Rumah Belajar dari Sumatera Utara. Saya mengajar di SMP Negeri Tiga Pantai Labu, Kabupaten dari Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang buat adik-adik kalian ya, tetap semangat. Saya minta maaf juga karena seharusnya tadi jam kemudian sudah diundur karena masalah teknis. Lanjut. Ingin dikuasai pada siang hari ini yaitu kompetensi. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kemudian 49, adik-adik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, hubus, balok, prisma, limas, serta gabungannya. Tetapi untuk hari ini itu hanya mengenai balok. Karena dibangun ruang sisi datar itu banyak sekali jenisnya dan setiap jenisnya itu banyak sekali rincian-rincian yang ditaparkan. Kita belajar kali ini tentang balok yaitu bagaimana jaring-jaring balok, kemudian luas, pemukaan, dan volume balok, panjang diagonal, dan bidang diagonal. Ini saya kan masalah yang berkaitan dengan balok. Bu Dian, kalau suara saya tidak kedengaran boleh disela aja ya Bu Dian. Sip. Kita lanjut saja. Mana ini balok? Ini dia balok ya, adik-adik bisa lihat ya ada kotak. Kamila mohon maaf, mungkin agak dekat dengan posisi laptopnya. Saya pakai headset kok Bu. Coba agak mendekat sedikit. Test sound. Bu Kamila izin mic dari headsetnya, Bu mungkin bisa didekatkan ke... Itu yang... Nah itu ya. Ini, ini kalau gini. Betul Bu, dah. Lebih jelas, lebih besar. Oke, oke. Set, 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 set. Maaf ya Bu ini. Ya, oke. Masalah Bu, yang penting dengar. Dengarkan Bu E. Iya. Kalau gitu saya pegang aja, nggak masalah ya. Nggak masalah Bu. Seperti dedona ini digigit ini headsetnya ini. Oke, ini dia untuk baloknya. Baloknya itu merupakan kota ya. Kemudian kalau kita berikan rangkanya seperti ini kira-kira. Jadi kalau definisi daripada balok itu sendiri merupakan... ...ruang yang dibatas oleh tiga pasang bangun datar berbentuk... ...kongruen dan sejajar. Jadi itulah untuk balok. Kita lanjut. ...sendiri. Adik-adik jaring-jaringnya. Mudah-mudahan dia bergerak. Jaring-jaring balok itu sendiri. Seperti... ...dia off videonya. Terlihat. Nah, itulah dia. Jadi kalau kotak tadi kita buka. Jaring-jaring balok. Nah, itulah dia seperti yang adik-adik sama rumah belajar. Ya. Jaring-jaring balok itu sendiri ada banyak ya. Jadi kalau misalnya kita membuat jaring-jaring balok bisa bentuknya beraneka ragam. Jadi kalau ini, ini jaring-jaringnya ini. Biar... Jadi kalau jaring-jaringnya ini, ya, ini kan suatu jaring-jaring. Jadi kalau jaring-jaringnya ini disatukan, ya, kita lem atau kita... ...di akan membentuk balok. Jadi masing-masing ini, kalau disatukan, rusuk-rusuknya dengan sisi-sisinya itu disatukan, ditempelkan, dia akan membentuk suatu balok. Jadi kira-kira ini menamakan jaring-jaringnya. Kita lanjut. Ada suatu balok. Kelihatan kan adik-adik baloknya? Kelihatan kan baloknya? Jadi... ...daripada balok itu sendiri. Jadi sisi balok itu bisa... ...membuka sisi-sisi daripada balok itu sendiri. Misalkan ada kita menemukan tanpa harus kita membuka... ...membukan rumusnya. Jadi bagaimanakah rumusnya dari luas sisi balok itu sendiri? Adik-adik sahabat rumah belajar bisa saksikan nanti. Tapi kita harus tahu dulu, kalau pada balok itu ada pasangan sisi-sisinya yang luasnya itu sama. Jadi ini ada pasangan yang pertama itu ada... ...A, B, C, D. Berarti ini... ...E, F... ...luasnya apa? Karena kan dia bentuk... ...bentuk... Kita lanjut. Pasangan yang kedua apa? A, B, F... ...juga membentuk persegi panjang. Dia berpasangan dengan mana? C, D, atau C. Berarti kita dapat tentukan rumusnya karena dia bentuk persegi panjang. Ini panjang, lebarnya itu berupa... ...ukurannya, makanya panjang kali tinggi. Kita lanjut. Tiga. A, D, H, E. Kalau ini dia kan panjangnya itu lebar. A, D itu. L. Kemudian si A. Maka nanti luasnya itu menjadi... ...lebar kali tinggi. Jadi, semuanya ini kita satukan. Itulah yang dinamakan sebagai... ...lok. Bagaimana rumusnya, Kak? Ini dia luas. Dua kali panjang. Ini akan ditambah dua kali panjang kali tinggi. Atau... ...kali tinggi. Kira-kira. Itulah dia rumus. Bisa lihat, rumus luas daripada balong. Jadi, kalau misalnya adik-adik belum... Ini akan kakak bagikan... ...biasa dibagikan di cat. Jadi, seperti ini untuk... Contoh soalnya, Kak. Kita bisa lihat. Diketahui suatu balong dengan panjang... ...17, lebar 12, dan tinggi. Laluan di sisinya. Oke. Adik-adik kan tadi sudah... ...sekarang, adik-adik boleh mencobanya. Kakak tunggu di kolom cat. Saja. Bagaimana sih? Luas daripada balong tersebut. Ada yang jawab 76. Oke. Kita keep ya. Aduh, yuk. Ada waktu nih. Sekitaran 40 detik lagi. Sudah jatuh 76. Ayo, adik-adik yang lain. Jawabannya. Tadi, sahalah SMP Negeri 1 tebing tinggi ya? Oh. Eh, salah, Kak. Ya, dijawab. Chelsea Martin juga 76. Oke, waktunya sudah habis, Kak. DRB-nya ya, Dik. Kita lihat. Bagaimana penyelesaiannya? Itu dia. Tanya luasnya. Kita jawab. Ini rumusnya. Ingat. Jauh sekali. Itu dia rumusnya. Ya. Dua kali. Ada yang dapat 673 cahaya. Mungkin cahaya dari segi... Mungkin cahaya ya. Kurang ini ya. Oke. Ini dia. Jadi, adik-adik boleh screenshot. Nanti mana kalau ada masuk seperti ini, jadi adik-adik faham. Soal lagi aku ketinggalan. Oke. Kita coba lagi untuk contoh. Ada suatu luas. Kemudian ada suatu luas balok yang ukurannya, luasnya 2.964 cm bijun sangkar. Jika balok itu ukurannya 25 cm, ini berarti panjang, kali lebar, kali tinggi. Yang ditanya tingginya. Oke. Oke. Kakak kasih waktu 60 detik. Dari sekarang, adik-adik boleh coba ya. Dan kirim di chat ke Alpanelist. Jadi, belajar nanti ketika waktu sahabat DRP-nya jangan salah lagi. Oke. Silahkan. Kakak tunggu. Maka dapat tingginya. Kita masih tetap menggunakan rumus yang tadi ya. 24 cm dari adik-adik Rizky. Adik-adik Rizky. Kita simpan dulu ya di jawabannya. Oke. Yang lain. Oke. SMP Negeri 1, Tebing Tinggi. Sepertinya kita satu provinsi ini ya, adik ya. 24 adik sahalah. Iya, sumut, Kak. Iya, sama kita sama-sama dari sumut ya. Horaslah berarti. Oke, adik-adik kakak yang lain. Sudah ya, sudah habis ya waktunya. Oke, kita coba jawab ya. Benar nggak jawabannya? Diketahui panjang dan lebar. Kita next. Masuk ke penyelesaiannya. Ada luasnya. Diketahui ada panjangnya. Ada lebarnya. Kemudian yang ditanya itu pasti tingginya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya seperti yang tadi diketahukan di awal. Dua kali panjang. Tinggi tambah lebar kali tinggi. Ini diingat ya, Dik. Rumusnya ya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai terbalik. Ini kita masih belajar tentang luas. Kita lanjut. Seperti itu. Kira-kira benar nggak ya? Jawaban temannya. Oke, benar. 24 cm. Adik-adik kakak itu tadi ada sisa halal. Kemudian ada lagi. Seperti ya. Bacakan deh. Ada. Halal, akidatul, izah ya. Juga benar. Ada gali. Ada gali. Berarti sudah paham ya. Mudah-mudahan. Nanti waktu listnya kalau ada soalnya seperti ini. Dijawab ya. Berarti sudah paham ya mengenai luas ya. Yuk, kita lihat tingkat soalnya yang lebih lagi dari yang tadi. Nah, dia seperti ini. Kalau ada luas. Kemudian yang diketahui itu bukan ukuran daripada baloknya. Tetapi perbandingan dari ukurannya. Yuk, bagaimana? Kalau ini kakak jelasin ya. Karena tadi belum ada contohnya. Kita lihat. Seperti ini. Jadi, adik-adik tuliskan dulu perbandingannya. Itu langkah pertama ya. Perbandingannya diambil dari mana, kak? Itu diambil dari soalnya. Jangan bingung. Nanti, apakah semua perbandingannya seperti ini, kak? Tidak tergantung dari soal yang ditentukan. Jawabannya. Apa penyelesaiannya? Kita bandingkan panjang dengan tinggi. Kita bandingkan panjang dengan tingginya. Kalau hasil perbandingannya bagaimana? Itu dia. Dari mana, kak? Panjang sama dengan 3T. Yang ini, biar kakak tunjukkannya. Caranya. Luar. Yang dalam, kita kalikan dengan yang di dalam. Itu caranya. Jadi, P kali 1 kan 1P. Kalau 1P kan 1nya nggak perlu ditulis. Kemudian 3 kali P, itu kan 3P. Kita lanjut. Sudah ada yang dapat. 54, ya. Kita lihat lagi. Sekarang, lebarnya kita bandingkan dengan tingginya. Lebarnya kita bandingkan dengan tingginya. Bagaimana kalau seperti ini, kak? Sama seperti yang tadi. Kita kalikan. Jadi, hasilnya lebar sama dengan 2T. Dari mana, kak? Lebar kali 1. Kemudian, 2 kali T. Makanya dapat lebarnya. Itu 2T. Oke. Kita lanjut. Semua sudah ada dalam bentuk T. Lebarnya dalam T juga sudah ada. Jadi, sebenarnya perbandingannya ini boleh saja. Kalau adik-adik mau dalam L. Berarti nanti panjang dibandingkan dengan L. Lebar dibandingkan dengan T. Hasilnya dalam L. Jadi, terserah adik-adik mau membuat panjangnya itu dalam T atau mau buat panjangnya itu dalam L. Jadi, terserah ya. Kita lanjut. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan masih tetap seperti yang tadi nih. Kita masukkan angkanya. Luasnya berapa? Dari mana, kak? Luasnya 7128. Kita ambil dari soalnya. Jangan salah. Jadi, tidak semuanya luasnya harus seperti itu. Kita lihat soalnya. Kemudian, 2 kali panjang. Panjang di sini kan 3T. Masukkan saja di sini 3T. Lebarnya berapa di sini hasilnya tadi? 2T. Kemudian panjangnya berapa? 3T. Pak, kenapa T tetap dalam T? Karena sudah T. Semua dalam tinggi. Panjang dalam hubungannya dengan tinggi. Lebar dibuat dalam hubungannya dengan tinggi. Berarti tinggi sendiri sudah dalam T itu sendiri. Lebar tadi berapa? 2T. Dan tingginya tetap. Kita lanjut penghitungannya. 3 kali 2, 6. T dikali T. T pangkat 2. 3. Ini kan 1. Jadi, 3 kali 1 itu 3. Makanya, T dikali T itu 3 kuadrat. Sama seperti ini juga. Kita lanjut penjelasannya. Dari mana, Kak, 22T? Yang di dalam kurung ini, adik-adik jumlahkan dulu kan dia sama-sama mempunyai variable T kuadrat. Berarti kita jumlahkan dulu. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. 11 kali 2, 22. Itu dari situ ya. Jangan sampai salah. Kita dapat T-nya. T kuadrat dari mana ini, Kak? 324. Kita bagikan. 7128 dibagi 22. Dapatlah T-nya itu. 8. 18 itu dari mana, Kak? Akar dari 324. Kita baru dapat T. Kalau kita sudah dapat T, berapa P-nya? Coba dijawab. Kalau T-nya 18, ini hanya 15 petik ya. Berapa P-nya? Sepanjangnya. Ayo, Kakak tunggu di kolom chat. 10 detik. Tadi yang jauh, Feb Dianta. Lain kali jangan private ya, Dek. Biar panelis melihat, seluruh panelis saja. Berapa lebarnya? Kakak tunggu. 36. Iya, dari mana itu 36? Kita lihat. 2 kali T. 2 kali 18, 36. Berarti dia panjangnya 54, lebarnya 36, tingginya 18. Itu kalau ditanya hanya ukuran. Mana tahu nanti di soal quiznya ditanya volume-nya. Berarti kalau ditanya volume, eh sorry, luasnya. Kalau ditanya luasnya, berarti tinggal memasukkannya saja. Di sini sudah tertera ya luasnya ya. Jadi kalau mau dicari volume, nanti kita bahas di material volume untuk menentukan rumusnya. Jadi sampai di sini, ini mengenai luas. Kita lihat quiz ya. Ada quiz, tapi sebelum quiz, kakak mau coba dulu. Kita lihat dulu. Ke sini. Belum quiz. Kakak coba kita kemari. Kita latihan dulu, perlatih dulu ya. Satu soal saja. Kita ambil materinya ini dari rumah belajar ya. Dari bahan, dari super belajarnya rumah belajar ya. Nanti kakak kasih linknya sama adik-adik. Di situ ada latihan-latihan. Yang menang sudah bisa ikut. Tidak, maaf ya adik ya. Kalau sudah menang tidak bisa ikut lagi ya. Ini hati tulang besar ya. Untuk nomor satu, nih. Luas karton yang dibutuhkan. Nih, kalau tahu ukurannya seperti ini. Berapa kira-kira luas kartonnya? Ayo, kirakan dicat. Kakak tunggu 10 detik. Sebelum kita masuk ke quiz, apa DRB? Ayo, 640 dari sistri. Oke, kita coba ya. Sistri ya. Kita masukkan. 640. Benar nggak ya? Kita cek. Oke. Coba, 640 katanya. Salah. Coba lagi. Maaf. Ayo, cepat. Ada lagi. 800. Langsung keluar kuncinya ya? Nggak bisa nih. Sepertinya harus langsung keluar kuncinya nih. Ada 800. Tapi ini sih. Oh, kita salah tarok ya. Benar, benar ya. Kakak yang salah klik. Sorry, sorry, sorry. Di sinyal Kamilanya yang salah klik ini. Oke, 640. Oke, benar ya tadi ya. Adik apa tadi itu? Adik. Halia. Iya, iya, iya. Tapi ini belum quiz ya, Adik ya. Sinyal kakaknya tadi. Ini mungkin. Untuk quiz apa DRB-nya? Nanti dipandu oleh Budian. Bisa langsung ini Budian. Budiannya tidak dengar ya? Oke deh, kalau begitu. Ya langsung saja. Biar kita langsung nanti ke materi selanjutnya. Oke. Oke. Budian mau pandu ini soal quiz yang hajar yang pertama. Siap, siap. Oke. Budian, ini aku buka ya. Oke, adik-adik ya. Seperti biasa, untuk menjawab, ditulis di kolom chat dengan pilihan to all panelist atau participant. Baiklah, to all panelist kayaknya ya Kak Amila ya. Untuk menjawab itu, tolong dituliskan di kolom chat dengan menuliskan jawabannya. Seperti contoh, quiz Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Kalau tidak seperti itu, nanti kita disk, walaupun dia sudah lebih cepat dari yang lain ya. Saya rasa sudah paham ini adik-adik ini Kak Amila. Kita lanjut aja langsung soalnya Kak Dian. Siap, saya buat teman-teman dulu ya. Kita lanjut nih ya, saya keluarkan soalnya ya. Kita lihat siapa yang paling cepat, kemudian passwordnya benar ya. Ki Hajar 1 ya. Oke, silahkan. Oke, sudah. Ada soal di depan. Ya, silahkan. Ada, ini sudah jawab Kak Budian. Dan benar, Ki Hajar 1 sama dengan D. Itu si Gali Risky. Kita tunggu dulu jawabannya Kak Amila. Kita tunggu yang lain. Tentu aja Kak Dian. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Betul ya jawabannya ya. Yang tercepat dan yang benar. Nanti kalau nunggu yang lain, pada nyontek posisi Gali sama aja. Oke, simp. Nanti dikirimkan dulu Gali ini memang levelnya. Nanti dikirimkan ke saya sebagai moderator hari ini. Ya, mudah-mudahan Gali ini tadi belum ada menang ya. Satu pagi ini, seharian ini ya. Karena nanti bisa di blacklist kalau sudah menang. Mudah-mudahan ya, jujur ya. Karena ini juga dari awal tadi sudah dijelaskan kalau harus levelnya. Belum pernah ya. Mudah-mudahan di levelnya juga ya Kak Dian ya. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke materinya. Kita lanjut lagi ke quiznya. Kita ambil materinya. Kita lanjut ke materi yang tadi. Saya buka dulu. Materi bangun ruang ini memang luar biasa Kak Amila. Ya, benar-benar. Ini nggak ada yang mana namanya sisi depan, sisi samping. Iya, ada sisi-sisinya, ada tingginya, panjang, lebar. Itu harus difahami sama siswanya. Biar tidak salah ketika memasukkan rumus juga seperti itu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Tadi kita sudah belajar mengenai luas, ya adik ya. Sekarang kita lanjut ke volume-nya. Oke, ini dia rumus daripada volume-nya. Jadi, kalian bisa lihat. Di situ ada rumusnya panjang, kali lebar, kali tinggi. Jadi, Kakak rasa ini materi yang cukup lumayan mudah ya. Oke, kalau ada soalnya seperti ini. Kakak kasih waktu 30 detik. Yuk, berapa jawabannya ya? 1080 dari Sistri. Sama 1080. Oke, kita jawab ya. Dari Rasti Saputri. Oke, kita coba jawab nih. Oke. Iya, benar sekali. Buat Rasti. Kemudian satu lagi ada adikapet ya, Kak Diannya. Ada Fabian Sita ya. Ada tiga orang yang menjawab. Oke, sudah paham ya rumusnya ya. Oke, kita lanjut saja. Contohnya kedua ya. Mungkin tingkatannya lebih dari yang tadi. Kita lihat. Ini diketahui volume-nya. Kemudian ada perbandingan daripada ukuran-ukuran balok itu. Panjang, lebar, dan tinggi. Berarti mirip seperti tadi yang diluas ya. Tapi ini yang diketahui adalah volume-nya. Kalau yang tadi diketahui adalah luasnya. Ayo, sekarang boleh dicoba. Bagaimana ukuran panjang, lebar, tinggi, balok tersebut. Oke, Kakak kasih waktu untuk panjangnya saja dulu ya. 30 detik. Jadi sekarang. Kira-kira masih ingat nggak ya rumus yang tadi? Sempat di-screenshot nggak ya? 30 detik ya. Untuk sempur belajarnya tadi nanti bisa diakses. Nanti linknya Kakak kasih. Atau bisa nanti buka rumah belajar. Kemudian pilih sumber belajar yang webnya. Di situ nanti ada materi. Kamu cari aja balok. Nanti di situ ada soal-soalnya. Kemudian adik-adik bisa langsung jawabnya. Nanti keluar langsung hasilnya. Seperti itu tadi. Mungkin kesalahan di... Kakak, sinyal. Kakak langsung kebuka semuanya. Oke, nanti dicoba ya. Nanti Kakak buka lagi materinya tentang itu. Ada yang bisa? Atau masih bingung nih? Sudah 30 detik ya. Oke deh, Kakak ajarin lagi. Nanti kalau ada kuisnya seperti ini, jangan salah ya. Oke. Seperti ini caranya. Kita lihat. Sama seperti tadi. Kita bandingkan. Kalau tadi kan kamu bandingkan panjang banding tinggi. Boleh, enggak ada salahnya. Kalau kamu mau buat panjang banding lebar. Terserah mana yang kamu suka. Ada yang 64 dari Rahmawati. Kita coba ya, Dik. Kita coba. Seperti ini. Seperti yang tadi Kakak jelasin. Yang dalam dikalikan yang di dalam. Yang di luar dikalikan yang di luar. Loh. Ini lah dia hasilnya. Sorry ya, L ya. Lebar ya. Berarti lebarnya berapa ini? Kita bagikan saja. 3 per 4. Seperti yang pertama. Sekarang kita coba. Yang selanjutnya. Mana kita bandingkan. Lebar dengan tinggi. Boleh. Panjang dengan tinggi. Boleh. Yang mana juga enggak mau. Lebarnya dalam P. Kemudian nanti tingginya juga dalam P. Karena kan mau dicari panjang. Berarti ubahlah semua bentuknya itu dalam panjang. Kita lanjut ya. Kalau kayak gini sudah paham kan? Masa yang dikalikan. P dengan 4. P dengan 2. Oke. Kita lihat. Seperti itu. Berarti T-nya berapa? 1 per 2. Dari mana 1 per 2? Itu dari 2 per 4. 2 per 4 itu kalau disederhanakan itu kan menjadi 1 per 2. Kalau sudah seperti ini. Kita kalikan saja panjang lebar tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya. Panjangnya karena kita ini sudah semua ubah dalam P. Berarti panjangnya nanti tetap P. Lebarnya berapa? Lebarnya kan sudah dibuat di sini. 3 per 4. Tingginya berapa? 1 per 2. Jadi kalau mau dicari dia itu panjang. Berarti semua perbandingannya ini kita ubah dia dalam panjang. Kita lanjut. Kita kalikan. Kalau dari mana 3 per 8? Di sini 1 nih. 1 kali 3? 3. 3 kali 1? 3. P dikali P. P pangkat 2. Dikalikan dengan P. Jadi P pangkat 3. Ini kan 1 nih pernya. Walaupun tidak kelihatan ini pasti salah. 1 kali 4? 4. 4 kali 2? 8. Seperti ya dikadi kita. Kemudian kita lanjut. 1.536 itu dibagi dengan 3 per 8. Lihat ya. Kemudian. Dibagikan. Ini kan kalau di prosesnya itu berubah menjadi kali ya. Dibalik menjadi 1096. Jadi Kak Farsa. Kalau untuk caranya ini sudah paham lah ya. Karena sudah diajarkan. 7 bahkan di tingkat SD juga diajarkan. Cara membagi pecahan. Jadi adik-adik tinggal mengurangkan. Ini kenapa akar pangkat 3 Kak? Karena di sininya P-nya pangkat 3. Ini di sini menjadi akar pangkat. Suaranya putus-putus ya. Maaf ya. Kakak udah trek-trek nih. Apakah masih putus-putus sekali Bu Dian? Suaranya? Ya Bu Dian? Suaranya jelas Mbak Kamila. Mungkin di daerah adik ya sinyalnya ya. Mudah-mudahan ke depannya ini jelas suara kakak adik ya. Kita lanjut. Jadi panjangnya 16. Panjangnya 16. Kita mau cari lebarnya. Lebarnya kan sudah ada di sini. 3 per 4 dari panjang. Berarti nanti dapatlah lebarnya. Kita masukkan saja. Lebarnya kan 3 per 4 dari panjang. Kak ini dari mana 3 per 4? 3 per 4 P dari yang awal kita cari terlebih dahulu tadi. Tinggal kita substitusi. Kita gantikan P-nya dengan 16. Berarti ini kalau dibagikan 4, 2 kali 3. Hasilnya 6. Oke, sorry ya. 16 bagi 4, 4 dikalikan dengan 3 itu 12. Kemudian kalau dia tingginya. Tingginya kan ini nih. 1 per 2. 1 per 2 dari P. P-nya. 16 dibagi 2 itu kan 8. Kita coba. Nah itu dia. Tingginya ada. Jadi seperti itu adik-adik cara mencari panjang, lebar, tinggi, balok. Kalau diketahui volume dan perbandingan daripada ukuran-ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kalau mau diselesaikan, boleh ya. Jadi intinya adik ubah dia dulu perbandingannya itu ke dalam apa yang mau ditanya. Oke, kita lanjut. Kalau seperti ini ya. Ini sama seperti tadi nih. Kakak jelaskan nih. Yuk. Apa hasilnya? Kakak tunggu. Oke ya. Untuk panjangnya aja dulu ya. Untuk panjangnya aja. Kakak tunggu deh. 60 detik dari sekarang. Dan bisa jawab. Oh gitu. Iya adik Rahmawati. Memang gitu caranya. Oke adik-adik boleh dicoba. Pakai cara kakak. Iya adik-adik. Kepulis di dalam canggah. Kemudian 1 menit saja. 60 detik. Sekarang. Ini mungkin setelah ini bakalan ada wisapa DRT lagi. Oke. Adik-adik atau masih bingung? Coba di komen. Kalau masih nyari kak. Tunggu bentar. Biar kakak tunggu. Atau kakak lanjut aja nih. Ada yang komentar? Atau bingung? Kalau bingung biar kita coba lagi. Terlalu cepat kakaknya di komen aja deh. Gak apa-apa. Daripada kakak cepat-cepat. Soal adik-adiknya gak paham. Oh tunggu kak masih dicoba. Oke kakak tunggu ya. Bagaimana adik-adik mawati? Sudah dapat panjangnya? Oke. Sambil nanti mengerjakan. Biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Kita buka aja ya. Nanti dicat hasilnya sama gak sama yang kita paparkan. Kakak. Jadi secaranya itu tadi tetap kamu bandingkan. Kita bandingkan. Seperti itu. Bagaimana caranya membandingkannya kak? Kita lihat caranya. Panjang lebar. Berarti di sini wajib 4 banding 2 ya. Jangan lupa. Jangan sampai terpukar ya untuk perbandingannya adik ya. Jadi di sini 2. Kita lihat pas gak ya. Oke seperti itu. Kemudian caranya tadi jangan lupa. Yang luar dikalikan dengan yang di luar. Yang di dalam kita kalikan yang di dalam. Kemudian kita lihat. Bagaimana jadinya? 4 lebar sama dengan 2 panjang. Berarti lebarnya kita usahakan dia dalam panjang. Kenapa? Karena yang mau dicari panjangnya. Kita lihat jadi berapa. Jadi 1 per 2. Sama juga dengan 2 per 4 ya. 1 per 2 P. Kemudian kita coba. 4 banding 1. Sama. Kita kalikan yang luar dengan luar. Dengan. Gitu. Apa hasilnya? 4 T. Berapa panjang T-nya? Kita wajib bagikan 1 dengan 4. Oke kita lanjut seperti itu. Ini dia. Jadi volume-nya. Volume-nya kan panjang kali lebar kali. Coba. Setelah hasilnya seperti itu. Oke. Oke. Akarnya. Itu adik-adik. Dari mana 1? Ini 1 kali 1 kali 1. 1. Ini kan dia per 1 nih. 1 kali 2 kali 4. 8. Ya. Dibagi 1 per 8. Kalau dibagi kan sama juga nanti menjadi kali. Dibalikan. Jadi penyebut. Penyebut jadi pem. Ini dia hasilnya. Carilah akar pangkat 3 daripada bilangan ini. Hasilnya dapat 24. Kalau hasilnya dapat 24. Ayo. Kakak tunggu nih. Berapa lebarnya? Berapa lebarnya? Coba. Silahkan dijawab di kolom chat. Oke. Silahkan di atas selanjutnya. Masat selanjutnya. Selamat menikmati. Bawah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Kamila, izin suaranya tidak terdengar. Ibu Kamila. Nyal lagi ini. Yang Kamila Harahap tiga ini, kamu tahu Kamila Harahap. Ibu Kamila. Ibu Kamila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah saya telpon Bu, Bu Kamilanya kayaknya enggak engeh kalau suaranya enggak kedenger, suaranya enggak keluar. Sepertinya dia masih terus ini ya, aku menjelaskan. Ya, tadi saya sudah telpon, kayaknya ada masalah di laptop satunya lagi. Oh begini saja, biar saya yang berkalimat menjelaskan sementara Bu Kamila ini. Oke adik-adik, ini ada contoh soal matematika di depan, contoh soal nomor empat. Kira-kira jelas enggak ini saya rasa ya? Jelas Bu, jelas. Sudah dengar. Ada contoh soal, ini ada air keran ditampung di dalam bak. Contoh soalnya ini berbunyi, sebuah bak akan diisi air melalui keran sampai penuh seperti gambar. Sudah terlihat ya, dalam bak itu ada 1,2 meter untuk panjangnya, kemudian lebarnya 1 meter, dan tingginya 0,8 meter. Nah, ternyata keran ini mampu mengalirkan air katanya 5 liter per menit. Tentukanlah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh. Adik-adik, silakan dijawab di kolom chat. Bu Kamila. 192 menit katanya. Bu Kamila bisa menulis di kolom chat. Kalau terdengar suara saya, jawabannya apa yang betul? Atau di-enter nih, di-klik enter ini. Oke. Katanya Gali Rizky ini, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 192 menit atau 3 jam 12 menit. Sudah masukkan. Sudah sama ya dengan Rahmawati. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah fix, oke? Oke, sudah makasih Pak Mado. Maaf ya, banyak sekali hari ini halangan rintangan. Ini efek galau kali ya. Oke, kita lanjut. Sudah ada soalnya adik-adik tadi udah ada yang jawab ya. Ke chatnya kakak. Iya, Pak Mado teknis nih. Sudah kena apa ini? Apa Mita lembiru semua ini kali ya? Oke. Tadi udah ada yang jawab tadi ya adik ya. Langsung aja. Tadi udah ada yang jawab, berarti udah faham gitu. Yang mau kakak itu apa di soal ini gitu ya. Kita lanjut aja. Mudah-mudahan enggak mati lagi ini. Tidak ada penyelesaiannya. Kalau bak ini diisi, dia minta ukurannya 1,2. Kemudian lebarnya 1 dan giginya 0,8. Dia mengalirkan dalam 5 liter. Perlukan supaya dia penuh. Ini kalau caranya, ini tingkatannya. Mas kakak kasih memang aja level-levelnya itu lebih tinggi. Supaya dia... Nanti adik-adik itu cari dulu volume-nya. Volume-nya. Ini volume-nya. Volume-nya ini kira-kira berapa volume-nya. Sudah dapat berapa volume-nya. Jadi ukuran 12, kemudian 10, 8. Jadi panjangnya 12, lebarnya 10, tingginya 8. Ayo, berapa itu volume-nya. Kalau bisa langsung dicat. Ada... 3 jam 12 menit, atau 192 menit. Kita coba ya, Dik. Kita kip dulu jawabannya. Ini dulu kakak tanya. Kalau volume-nya ini berapa dengan ukuran balok yang seperti itu. Ada enggak yang bisa jawab? Ayo. Volume-nya. Kalau dikalikan 12 kali 8, itu kan 96. Sudah kan dikali 10, jadi 960. Dibagikan dengan 5 meter per manit. Desimeter kubik itu sama juga ya. Kalau ya. Ya, benar ya. Adik Fuki Hajar, 869. Benar. Tadi kalau volume itu 960. Ya, benar sekali. Kita lanjut. Ya, 192. Tadi dah. Ya, benar ya. 192 menit. Atau 3 jam 12 menit. Oh, berarti adik tadi sudah ada yang faham. Tadi adik siapa namanya ya? Bisa kakak sebutin deh. Ada Fuki Hajar. Benar, benar. Kemudian ada. Ini yang pertama jawab tadi, Rahmawati. Rahmawati, ya. Rahmawati. Benar sekali. Berarti sudah faham materi ini ya. Walaupun terputus tadi. Maaf ya. Kakak Udula semangat kali ngomongnya. Rupanya enggak ada yang dengar ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, itu dia. Sepertinya sudah bisa masuk ke sapa. Dua, ini. Kita langsung saja. Oke, sebentar. Saya buatkan pembakar. Oke, boleh, boleh, boleh. Silahkan, Bu Dian. Saya juga lagi buka PowerPoint-nya ini. Dipandu lagi, Bu Dian. Atau suara saya enggak dengar lagi ini ya. Maaf ya. Terdengar jelas, Bu. Jadi ketakutan sendiri saya enggak dengar. Alhamdulillah. Bukit ya, masih mau dipandu atau saya langsung nih? Kalau suaranya terdengar jelas, saya melihat chat-nya saja. Oke, siap, 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 siap. Oke, kita lanjut sekisah pada RB yang kedua. Tadah, silahkan. Sambil melihat jawabannya siapa yang tercepat. Kemudian yang benar juga. Jadi cepat. Dekat-dekat nilainya ini. Silahkan. Belum ada yang masuk ya, Bu Dian, ya. Oke, bisa belajar. Ada yang dicat ya, tapi diubahnya belum ada. Jangan privat ya, D. Alpanelis nanti kalau privat ke Budiannya, Kakak enggak ada, enggak kelihatan. Alpanelis ya. Biar kakak juga kelihatan bisa langsung nilai. Ayo, 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 ayo. Atau bingung nih? Sudah tidak dari? Iya, benar sekali. Jawabannya dari fromkihajar869. Apa namanya nih, Edek? Memang namanya kira-kira? Ya, dan waktu dikasih biodata sama Bu Dian, ya lengkap ya. Jangan kihajar lagi namanya. Oh, Aditya, Kak. Ya, maaf. Oke, jangan lupa tulis ya. Di datang lagi, gue lancar. Sudah benar dia, Kak Budian? Budian, dia sudah benar. Dia nabi ya. Ya, sudah benar ya. Oke, mantap sekali. Kita skip untuk quiz. Kihajar, Sapa DRB? Kihajar, kita harus belajar. Kihajar, kita harus belajar. Oke, kita lanjut. Mata Rika, Kak selanjutnya. Nah, dulu ini untuk istihajar. Kita lanjut ke materi kita. Tadi kita sudah belajar. Ya, Aditya. Tadi kita sudah belajar jaring-jaringnya. Kemudian kita sudah belajar luasnya. Kita juga sudah belajar volumenya. Sekarang kita belajar bidang diagonalnya. Apa saja ya di bidang diagonalnya, adik-adik sahabat rumah belajar itu bisa menyaksikannya. Setiap balok itu ada enam buah persegi panjang. Di bidang diagonal pada balok itu ada enam buah yang bentuknya persegi panjang. Dari enam buah ini, dia berpasangan. Sehingga dapatlah tiga pasang. Yang mana saja itu yang merupakan bidang diagonalnya. Yuk, kita lihat. Perhatikan ya. Bersama ABGH. ABGH. Kira-kira pasangannya yang mana ya? Kalau dia seperti itu. Adik-adik boleh tuliskan di kolom cat pasangannya itu yang mana ya? ABGH itu. Bidang diagonalnya. EFCD. EFG. EFCD. Kita lihat, adik-adik ya. Benar nggak ya? Katanya EFCD. Itu kalau dia ABGH. Kemudian, kalau pasangannya yang mana ya? Iya. Tadi yang ada yang menjawab ya. Dari kalita CD. EF. Iya, benar sekali. Ada juga dari Sahala. Dari SMP Negeri 1. Terbinting ini. Sumut ini ya. Oke, benar. Yang satu lagi tadi ada EFCD juga. Sistri Febianita. Oke, berarti sudah paham ya, dia. Mana yang merupakan pasangan daripada bidang diagonalnya. Oke, kita lanjut bidang diagonal yang kedua. BCHE. Yo, BCHE. Kita lihatin dulu deh. Yang mana itu BCHE? Apa pasangannya? Ayo, silakan di kolom chat. Kita tunggu. Ade. Ayo, Ade. Dapat nggak pasangan BCHE apa? BCHE. 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 Itu nyerah nih. Oke, kakak lanjut ya. Masih. Masih pasangannya yang mana ya? Itu pasangannya. A, D, F. Apa? Sudah ada yang jawab ya? Kakak lihat di bawah. Oh iya, sudah ada yang jawab. Maaf, kakak. Terang ke bawah. Maaf, maaf. Kakak nggak baca. Kakak cuma lihat di atas doang. Ada banyak ini. Ada Febdi juga. Ada Sahala juga. Ada sahabatnya Sabrinya. Iya, banyak Ramawati. Iya, banyak. Iya, maaf ya, kakak cuma lihat di atas doang. Berarti sudah paham nih. Oke, lanjut ya. Mantep ya. Berarti sudah tahu pasangan yang kedua. Oke. Kita pasangannya ketiga. A, E, G, C. A, E, G, C yang mana ya? Itu. Pasangannya yang mana tuh? Boleh di kolom chat. A, E, G, C. Berarti kalau diambil ini. D, D, H. D, H. I, H, E, F. Udah ada yang jawab ya. Kita lanjut aja ya. Kalau udah ada yang jawab ya. Benar nggak ya? Ini H, E, benar. A, E. Tep ya ya, Fahadat. Sama ya. Itu adik-adik. Bagian-bagian daripada bidang diagonalnya. Di mana luasnya itu wajib sama. Kenapa? Karena dia merupakan dua persegi panjang. Oke, kita lanjut. Gimana cara mencari panjang diagonalnya? Kalau dia diagonal bidang, rumusnya kakak kasih tahu disitu ada cara mencarinya. Itu sama seperti kita mencari teorema Pitagoras. Kalau kita mau mencari ini, Pt sama dengan Pq kuadrat ditambahkan dengan Pt kuadrat. Itu sama seperti teorema Pitagoras. Selanjutnya, kalau diagonal ruang yang mana kak diagonal ruang? Berarti dia berada di dalam ruang balok itu. Nah, ini dia. Berada di dalam ruang kan? Kalau di bidang, dia pasti di bidangnya. Dia kalau di dinding, dinding yang membentuk balok itu. Di dindingnya itulah diagonalnya. Tapi kalau diagonal ruang, di dalam ruangannya itulah dia diagonalnya. Bagaimana kakak cara mencari rumusnya? Bisa lihat. Panjang kuadrat, tampalnya berkuadrat. Di dalam ruangnya. Ini materi kakak share ya. Jadi jangan takut. Tapi kalau mau perlu sekarang, boleh di screen. Luas bidang, ini ada beberapa luas bidang. Intinya, kalau mencari luas bidang, kan tadi dia bentuknya itu kita sepakati kalau dia itu merupakan persegi panjang. Berarti kalau untuk luas bidangnya itu dia wajib jangan lebar. Intinya di sini lebarnya itu kan dia masih dalam garis miring ya. Garis miring itu kita memanfaatkan teori masik Pitagoras. Maksudnya tetap ya kalau misalnya ABGH. ABGH kan lebarnya AB. Sorry, panjangnya AB, lebarnya GB. GB-nya ini kan merupakan bidang daripada diagonal bidang. Diagonal bidang tadi rumusnya apa? Akar dari BC kuadrat tambah CG. Sama seperti luasnya ini. Kan dia panjang kali lebar. Panjangnya itu dia, kita misalkan si AE atau tingginya ini kita AE. Lebarnya ini kan merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang tadi rumusnya apa? Ini. Diagonal bidang tadi rumusnya apa? Sama juga dengan luas BCHE. BCHE. Berarti dia lebar. Kalau kita keren ini, ini kita anggap panjang. Panjangnya itu merupakan apa? Diagonal bidang. Diagonal bidang tadi rumusnya apa? Ini. Menggunakan diagonal bidang. Jadi sederhana. Kalau mencari bidang diagonalnya tetap panjang kali lebar. Dan lebarnya itu merupakan bidang diagonal gunakan rumus bidang diagonal. Begitu. Bagi screenshot ya. Ini tambahan saja daripada balok. Contoh nih. Berapa diagonal sisi? Diagonal sisi sama juga dengan diagonal bidang. Jadi jangan bingung. Diagonal sisi, kami tadi belajar diagonal bidang. Sama itu dengan diagonal bidang. Berarti diagonal bidang CF. CF. Ini berapa? Kita pakai tadi. Diorama kita ada. Atau ada yang mau dijawab? CF. 1 persen. 15 ya. CF 15. Oke, kita coba. Kita keep. Ada dari Yusuf Sahala. CF 15. Enggak ya. Sudah, sudah paham ya, Dek ya. Kita memanfaatkan teorema kita. Kalau HB-nya. Rupakan. Ruang daripada. Balok. Oh, HB-nya dua pimpinan. Langsung dijawab ya. Lupa. Lupa. Kalau dia rumusnya nih. Rumusnya pakai yang tadi ya, Dek. Tambah lebar kuadrat. Tambah tinggi kuadrat. Seperti itu. Benar kira-kira jawabannya, Dek, Salah? Iya, tepat sekali. Plus. Tadi benar jawaban yang pertama. Ini jawabannya kira-kira juga benar. Tapi nanti quiz. Jawab yang benar, Dek, ya. Kamu belum dapat dari tadi ya, sepertinya ya. Sampai dari RB-nya ya. Gak apa-apa ya. Maksudnya faham, tadi kakak. Sudah luar biasa. Kita lanjut. Nah, ini. Luas bidang. Berarti tetap panjang kali. Lebar. Panjangnya ini berupa tinggi. Berarti sebelas. Berarti kita cari dulu. Diagonal. Bidangnya. Dari 24 dan 18. Ada yang jawabannya nggak? Sudah, kakak. Oke. Oh, sudah dapat deh, Yusuf. Coba kalau ini, Dek, berapa ya kira-kira? Luasnya kan panjang kali lebar. Panjangnya kan ini jadi tingginya nih. Tingginya itu. Tingginya ini. Sebelas ya. Karena di sini sama. Berarti ini kita cari dulu diagonal bidangnya. Ayo, berapa ini kira-kira? Dapet nggak? Ayo. Dapat. Kita coba. Diagonal bidangnya itu 30, bukan 300 ya. 30 ya. Berarti tinggal 30 kita kalikan dengan lebarnya. Berapa hasilnya? 330. Oh, bener sekali Yusuf ya. Tadi Yusuf sudah langsung ya. Keluasnya ya. Bukan ke diagonal bidangnya. Sudah faham ya. Mudah-mudahan adik-adik kakak lain juga faham materinya. Jadi, intinya itu cuma mengalihkannya itu panjang kali lebar ya. Panjangnya itu diambil mudah. Dalam tingginya, mau dalam lebarnya tergantung bidang diagonalnya itu di arah yang mana. Yang ketiga nih. Kalau seperti ini. Ini bentuk baru lagi ya. Kalau ada seperti ini, kita disuruh untuk cari panjang kawat. Panjang kawatnya, kita disuruh nentukan panjang, lebar, dan tingginya masing-masing. Kita manfaatkan daripada rumus, daripada... Kenapa 4 panjang, kak? Karena dia kan panjangnya itu ada 4. Saya akan tunjukkan mana saja yang merupakan panjangnya. Panjangnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Lebarnya juga ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya, tunjukkan kakak ya. Tingginya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau bikin kerangkanya, tinggal kita jumlahkan saja. 4 panjangnya, 4 lebarnya, dan 4 tingginya. Kawatnya berapa? 288. Berarti kawat semuanya ini, kalau adik-adik jumlahkan wajib 288. Gitu dia. Kita lanjut caranya. Itu dia. Karena keperbandingannya kan ada panjang, lebar, tinggi. Itu kalau di jumlahkan 72. Perbandingannya. Panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 3. Oke, kita lanjut. Gimana nih kakak caranya? Panjangnya berapa di sini? 5. 5. Kenapa kakak ini jadi per 12? Karena perbandingannya ini adik-adik jumlahkan. Kenapa harus dijumlahkan kak? Karena dari yang diketahui jumlah panjang, lebar, tinggi. Jadi, 5 per 12 kali 72. Hasilnya 3. 4 per 12 kali 72. Itu hasilnya 24. Tinggi 3 per 12 itu kali 72. Itu hasilnya 18. Jadi, itu deh pemaparannya. Ini memang kakak sengaja tingkatannya lebih hot ya. Jadi, setiap soal itu kakak sengaja bikin lebih terus tingkatannya supaya adik-adik terbiasa. Itu menyelesaikan soal-soal yang dari standar. Supaya nanti ketika ada kegiatan-kegiatan seperti Olimpiada, dia sudah ada terbuka. Oh, seperti ini loh arahnya. Oke, itu tuh ada soal menyelesaikan masalah berkaitan dengan balok. Adik-adik bisa buka sumber belajarnya kayak medikbud. Kalau mau tahu yang mana itu. Saya tunjukkan. Masih yang tadi. Kemudian sinyal kakak tidak bermasalah. Menyelesaikan masalah. Seperti ini. Jadi, di rumah belajar kita punya materi atau sumber belajar yang ada materi tentang balok yang bisa dimanfaatkan. Kenapa? Nanti adik-adik bisa langsung mencoba-coba, mensimulasikan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan balok. Oke, kakak ambil satu ini. Misalkan nih ya, adik-adik boleh langsung cat di kolomnya. Kalau misalkan ada simulasi pengisian air, bak air nih. Jadi kakak itu recana mau mengisi air dengan ukurannya seperti ini. Empat. Kita bikin ini. Tiga. Kelihatan ya. Kalau nggak di zoom aja ya. Bisa dari handphone-nya itu di zoom. Bikin ini. Jadi kalau kakak buat ini bak mandi, ukuran seperti apa ya? Oh, itu seperti itu dia bentuknya bak mandinya. Jadi kira-kira kalau kakak isi air, berapa itu? Volume air supaya bak itu bisa terisi penuh. Ayo boleh di kolom cat. Kita nanti coba periksa. Benar nggak jawaban kamu? Ya, untung. Untuknya. 72, kakak. Kita coba ya 72 ya. 70. Kita ketikan. 72. Kita periksa. Benar. Oke. Itu jawaban dari? Itu tuh. Istri ya. Istri. Fadianita. Baru dari Akrisela. Aduh, pintar sekali adik-adik kakak ini ya hari ini. Gitu ya dikira-kira ya. Jadi kalau dicoba-coba nanti di rumah nanti linknya kakak share ya. Kakak share betul lagi. Tapi kalau misalnya adik-adik boleh langsung aja ke sumber belajarnya. Itu tetap lah di situ ya. Langsung aja cari balok. Nanti adik-adik nemuin nih sumber belajarnya. Oke, yang selanjutnya nih. Kalau ada nih. Perhatikan nih ada minuman susu nih. Kelihatan ya ukurannya ya. Yo. Yang ditanya apa itu? Volume susu. Oke. Berapa volume susunya? Ayo. Silahkan dicoba. Biar kita ketikan. Bener nggak jawabannya? Oke adik-adik. Silahkan. Belum kita kesapa DRB ya. Sekian aja apa DRB yang ketiga. Yang terakhir. Ayo. Ada yang mau jawab? Ini adik-adik. Oh, nggak kelihatan ada ukurannya ya. Maaf, 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 maaf. Ayo, adik-adik ya. Oke, siapa belum? Ada yang jawab nggak ya, Kak Dianya? Hebo Dianya? Belum ya? Ada nih dari Yusuf Salah. 299,88, kata-tik ya. Ini pakai koma atau titik nih ya? 299,88. Tersiksa. Oh, Anda salah katanya. Berarti salah. Kakak yang salah bikinkan ininya. Seharusnya Kakak bukan buat titik, tapi pakai koma. Coba ya. Berarti di ini Kakak salah ketik. Seharusnya Kakak pakai koma. Jangan pakai titik. Kebiasaan pakai titik Kakak jadi kebiasaan. Tapi bener ya. Oh, adik ini selip. Bukan karena koma Kakak ini. Harusnya 299,88. Itu pakai yang salah ketik ya? Ini salah. Sepertinya Kakak yang salah nih. Nggak kofok nih. Aku bilang 299,88. Yusuf Salah udah betul tadi. 299. Iya, bener nih. Kakak yang salah. Tadi Kakak bikinkannya 28,8 ya? Iya, betul. Berarti dia betul tadi itu Yusuf Salah. Bener ya. Kalau salah ketik ya. Maaf ya. Berarti Yusuf Salahnya bener ya. Ada aktrisela, kemudian ada sahala, ada aktrisela, ada kalya. Iya Kak. Oke. Betul sudah paham ya. Kita coba ke masalah sehari-hari yang juga ada kaitannya dengan balok nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Ada ukurannya. Coba dicatat dulu deh ukurannya. Nanti takutnya Kakak pindahkan ke bawah. Adik-adik nggak tahu lagi ukurannya. Panjangnya 20 cm. Tuliskan di kolom cat ya. Panjangnya 20 cm. Lebarnya 30 cm. Tingginya 50 cm. Ingat ya, ya Kakak lanjut nih. Apa pertanyaannya kira-kira ini? Berapa kain kasar yang dibutuhkan paman untuk membuat lampu itu ya? Kira-kira ya. Ayo, berapa tuh kira-kira? Lampunya ini dia tidak pak. Tidak. Oh, ini 90 ribu ya. Sudah dijawab ya 90 ribu. Ini dia. Sehawal lagi nih. 90 ribu katanya. 90 ribu ya. Ya, ada calia juga 90 ribu. 90 ribu. Rata-rata 90 ribu. Ya, ada. Ingat kalau pada soalnya ini, ditutupnya nggak perlu dibuat ya. Karena lampunya ini tidak memakai tutup. Berarti cuma pinggiran-pinggirannya aja. Atau istilahnya selimut-selimutnya ini aja. Yuk, kita coba 90 ribu ya. Sudah sinyalnya, Kak. Bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda salah. Salahnya di mana, Kak? Itu dia. Untuk satu cup aja. Karena kan itu cuma dua sisi. Dua luas depan. Yang mana tuh, Kak? Luas depannya. Kita lihat deh. Ini kan cuma tutup-tutupnya aja yang perlu dicari. Tutupnya, eh sorry. Selimut-selimutnya ini saja yang perlu dicari. Tutupnya itu nggak perlu. Karena dia berlubang. Iya, akselnya 15 ribu. Jadi hanya pinggiran-pinggirannya ini aja. Selimutnya itu terdiri dari dua bentuk. Atau bangun persegi panjang. Yang paling berpasangan. Jadi dicari yang di depan. Seperti ini. Dan di sampingnya. Yang di depan itu mana? 30 dan 50 ukurannya. Berarti panjangnya, lebarnya 30, panjangnya 50. Untuk yang di samping kanan ukurannya mana? Lebarnya 20, panjangnya 50. Ini kita jumlakan. Jumlakan dapatnya 15 ribu. Satu buah itu 5 ribu. Karena ada tiga buah cup. Kita kalikan tiga. Seperti itu. Jadi mungkin adik-adik itu dijumlakannya lagi. Tutupnya ya. Tutupnya jangan ya, dik ya. Nanti dicoba lagi. Nanti boleh dibuka sumber belajarnya di rumah belajar ya. Yang ketiga. Terakhir ini. Ukurannya itu. Kalau diingat ukurannya. Tapi bawa kelihatan kok ini. Ayo kira-kira berapa nih. Ukurannya 1 x 0,8 x 0,5. Ukuran daripada akwarium itu. Untuk membuat akwarium itu sendiri. Satu meter berjurus angkarnya itu. Biaranya 120 ribu. Apa biaya yang dibutuhkan? Untuk membuat akwarium. Ayo. Tunggu sebelum kita masuk ke quiz Sapa DRB yang ketiga. Whisky Hajar Sapa DRB. Ayo adik-adik. Dapatkah? Menjawab. Sudah ada yang jawab ya. Dapat tuh. 1 juta. Kita test aja lah ya. Sudah kita langsung quiz ya. 1, 1. 13 juta ini. Iya. 1, 3, 9. 2, 0-nya 4. 0-nya 4. 2, 3, 4. Berarti. 13 juta 920 ribu ya. Iya. Kenapa ya? Anda salah. Salah. Ini di mana? Nah, kurang hati-hati ini pasti. Ada caranya di sini. Alasnya. Kemudian sisi kiri dan kanannya. Sisi depan dan belakangnya. Seperti itu. Wah, tutup keseluruhannya. Jadi mungkin adik-adik terburu-buru dalam penghitungannya. Nanti boleh dicoba-coba lagi soalnya. Yang ada di rumah belajar. Adik-adik bisa ketikkan belajar.com.dikbud.go.id. Cari di situ sumber belajar. Kemudian nanti klikkan saja balok. Nanti untuk webnya bakalan keluar seperti ini. Sumber belajarnya. Jadi kira-kira itu materi kita. Dari awal tadi kita sudah tahu pengertiannya. Kemudian jaring-jaringnya. Luasnya. Volumenya. Bidang diagonal. Dan masalah berkaitan dengan balok dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke Budian sebelum kita masuk ke kris Kihajar. Sapa DRB yang ketiga ya. Oke, silakan Budian. Siap, sudah dibuat pembatasnya. Oke, sudah dibuat. Kita masuk dulu ya. Saya stop dulu. Siap-siap ya. Kita masuk ke kris Kihajar Sapa DRB. Kihajar, kita harus belajar. Kihajar, kita harus belajar. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke. Silakan. Ini berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ke Alphanelist ya. ingat ya kalau kita mau ngechat ngechat ya ngechat dinding rumah itu kan apa ikut lantainya juga terus apa ikut asbestnya apa asbest itu ya namanya kalau kami bilang atasnya itu apa ikut juga kalau kita chat kalau kita chat rumah kan cuma dinding-dinding sekitarnya ini saja kan oke jangan sampai salah loh nanti yang menang nanti ibu Dian ini jadinya ketiga kita ketik sama ibu Dian ini nanti sama sama kakak ini kakak tuh sama kakak ini sudah ada jawabannya ini oh iya bener yang bener itu adalah yang A tapi udah 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 ini Sisi udah pernah menang belum ya Bu Dian yang jawabannya A ya iya yang A yang betul hanya Sistri Febdianita yang lain itu jawabannya C belum pernah menang kan iya belum kayaknya ini Sistri ini oke Sistri Febdianita selamat kenapa adik C itu pasti kamu hitung semuanya lantainya juga dicat atasannya juga dicat tapi kalau kita ruangan kan itu hanya keliling-kelilingnya aja loh D yang mau dicat jadi kakak bilang tadi harus dilihat juga cluenya kita mau ngecat itu gak mungkin bagian lantai dan bagian atas jadi itu dia quiz Ki Hajar 3 quiz Ki Hajar kita harus belajar Ki Hajar kita harus belajar demikian materi dari kakak waktu jelas udah lewat kakak minta maaf ya mudah-mudahan materi yang kakak berikan ini ada manfaatnya buat adik-adik sekalian bisa diulang-ulang lagi di rumah tetap belajar di rumah walaupun dalam situasi covid ini tidak mengurungkan niat kamu untuk tetap belajar semuanya di rumah lah di rumah saja saya rasa itu saja kepada Allah saya mohon ampun kepada hadirin sekalian kakak minta maaf buat host yang sangat baik hati maaf Bu Verna Pak Maje saya minta maaf karena kesalahan ada di pihak saya hari ini saya tidak tahu kenapa kenapa Bu saya bermasalah teknis terlalu lelah dia membalas cat kali ya tapi saya sudah berusaha maksimal inilah yang bisa saya kembalikan lagi terima kasih juga buat moderator kita Budian begitu saya kembalikan bersama Budian mana tahu apa oke ya sudah selesai sudah ada dikadi kita ketemu lagi jangan kemana-mana dulu kak Camilla kita tutup dulu oke sambil menunggu ini untuk sistri Fab Dianita tolong ditulis biodatanya lengkap dari nama kelas sekolah kemudian kartu yang dipakai dan nomernya oke adik-adik demikianlah sajian dari Sapa DRB untuk sesi ketiga oleh kakak Camilla Harhat SPD berasal dari Delhi Serdang Sumatera Utara dengan materi bangun ruang sisi datar kelas delapan hari ini seni eh kok senin lagi maaf Kamis 16 April 2020 saya Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Dian Husanti bersama Ibu Camilla Rahat dari Sumatera Utara pamit undur diri jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan untuk sesi kali ini sampai berjumpa di kesempatan hari berikutnya tetap semangat tetap stay di rumah belajar tetap semangat jangan lupa kunjungi portal rumah belajar 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 dimana saja kapan saja dengan siapa saja oke Horas katanya yang betul Horas terima kasih Terima kasih.